Aksi penjualan sepeda motor semakin meresahkan warga kota Bengkulu. Ya, kali ini sepeda motor milik pedagang tahu keliling yang menjadi sasaran. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan dua orang bandit curan mor yang beraksi di sebuah rumah yang berada di Jalan Ringjani 1, Kelurahan Jembatan Kecil, kota Bengkulu. Tampak kedua pelaku yang datang menutupi wajah mereka dengan masker dan penutup kepala dan langsung mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir. Keduanya mencoba merusak kunci stang sepeda motor. Setelah berusaha beberapa kali, akhirnya kedua pelaku membawa kabur sebuah sepeda motor. Salah satu pelaku bahkan sempat memutus kabel kamera CCTV sebelum mereka pergi. Menurut korbannya merupakan pedagang tahu keliling kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Motor yang dicuri pun merupakan motor yang ia gunakan untuk perjualan. Kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Hingga kini kasus pencurian sepeda motor tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Bengkulu, Endron Wirawan, IN News melaporkan.